Beli yang oke-nya Siap Ya Kenapa? Saya belum lihat judul Belum lihat judul ini Kedengeran gak? Udah 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 di layar Udah di layar Siap Siap Oke ready Udah di tanggungan ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun menjelang setiang ya Oke hari ini kita masih belajar Tentang Bahasa Indonesia kali ini Kedengeran ya? Oke Oke Hari ini kita belajar Di Sapa DB Jenjang SMK Dengan materi Bahasa Indonesia Topiknya adalah Identifikasi butir penting Buku non-fiksi Hari ini akan disampaikan oleh Pemateri kita yang kecebadai Dari Kulau Dewata Bali Yaitu Beli Adi Putra MPD Oke Beli Adi Putra sudah siap? Siap Budian Oke Ya adik-adik Jangan lupa Di mute dulu Semua icon mic-nya ya Supaya kita bisa menyimak Pemaparan dari Pemateri kita hari ini Materinya adalah Identifikasi butir penting Buku non-fiksi Silahkan Yuli Jelaskan materinya Oke Baik Baik terima kasih Kak Dian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiasu Semangat pagi adik-adik Pagi Semangat pagi adik-adik Pagi Oke terima kasih Oke kalau bisa di mute dulu ya Biar tidak mengganggu nanti ketika ada sesi tanah jawab Kak Adi akan buka untuk bisa berbicara atau berinteraksi langsung dengan Kak Adi Oke baik adik-adik pada kesempatan kali ini Benar apa yang dikatakan oleh Kak Dian Jadi Untuk sesi ketiga pada Pekan kelima Hari Senin 13 April 2020 Kak Adi akan melanjutkan materi Untuk adik-adik yang berada di kelas 11 SMK Ya kalau dua minggu atau minggu lalu kita sudah membahas mengenai karya tulis ilmiah Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi Namun kita patah sih pada kesempatan kali ini Kak Adi hanya mengambil topik mengidentifikasi Putih penting buku non-fiksi Seperti itu Nah sebelum lanjut Kak Adi ingatkan kembali bahwa setiap sesi akan ada kuis kihajar Sapa DRB Yang berhadiah pulsa sebesar 25 ribu rupiah untuk masing-masing pemenang Jadi nanti akan dicari tiga pemenang dalam sesi ketiga kali ini Oke? Sudah siap? Oke ya Kak Adi lanjutkan ya kita mulai Nah Kak Adi pertanya dulu Hari ini apakah kalian sudah membaca buku? Gimana? Sudah membaca buku belum? Sudah? Oke Kalau sudah Jendri apa yang kira-kira kalian sukai? Novel? Biografi? Atau yang lainnya? Novel Adi-adi mungkin novel Oh ada jawabnya Novel ya Kemudian biografi ada juga nanti jendri-jendri yang lain Misalkan jendri komedi Kemudian jendri horror dan sebagainya Ya Kemudian Taukah kalian bahwa Buku itu dibagi menjadi dua jenis Ya seperti Kak Adi tadi sampaikan ya Jadi buku itu dibagi menjadi dua jenis Apa saja jenisnya? Sebentar kita akan bahas Nah sebelum kita bahas selanjutnya Kak Adi sampaikan dulu ya Adi-adi Kak Adi Apa namanya? Ya pesankan Jadi tetap ya Walaupun kalian belajar dari rumah Itu kegiatan literasi Itu tetap harus kalian laksanakan Ya tidak hanya di rumah Tidak hanya di sekolah Tetapi di rumah juga tetap laksanakan Kegiatan literasi Setidaknya dalam seminggu Itu kalian harus bisa menyelesaikan satu buah buku Ya Jadi Kak Adi sangat mengharapkan adik-adik Bisa melakukan literasi Literasi itu kan Bisa adik-adik lakukan Baik itu menggunakan apa namanya secara offline Ataupun secara digital Jadi di rumah belajar Kalau kalian cek di rumah belajar Ada fitur apa namanya Fitur tambahan Yaitu bahasa Karya bahasa dan sastra Di sana kalian akan mendapatkan berbagai macam jenis Apa namanya Buku-buku Baik itu cerita rakyat Novel ataupun yang lain Yang bisa kalian baca secara offline Ataupun secara online Seperti itu ya Jadi biar tidak terputus nih Kegiatan literasi kalian Oke Kita lanjutkan ya adik-adik Jadi Seperti Kak Adi yang disampaikan Bahwa Buku itu dibedakan menjadi dua jenis Yang pertama itu ada Yang disebut dengan buku fiksi Dan yang kedua Itu ada disebut dengan Buku non-fiksi Nah sekarang Kita cari tahu dulu Apa sih Perbedaan atau pengertian masing-masing Baik itu dari buku fiksi Ataupun buku non-fiksi Adik-adik Nah kalian perhatikan Buku fiksi Ya buku fiksi itu satu Cirinya adalah Berupa Cerita Kedua Berupa Cerita Sebuah imajinatif Dan yang ketiga Biasanya menggunakan bahasa kias Atau yang disebut juga dengan Konotatif ya Atau konotasi Nah Jadi di dalam buku fiksi ini Cerita di dalam buku fiksi ini Terakhir dari sebuah imajinatif Dari si pengarang tersebut Jadi sebuah imajinasi Sebuah karangan Sebuah Hanya Sebuah buatan seperti itu Tidak nyata terjadi Apa namanya adik-adik Ide ceritanya itu Pasti akan tetap Diambil dari Tidak nyata Di kehidupan sehari-hari Namun Tokoh Kemudian Karakternya Itu mungkin akan diganti Akan dibuat Sedemikian berbeda Sehingga tidak Persis sama dengan Cerita di kehidupan nyata Nah contohnya nih Adik-adik Kalau yang suka nonton Sinetron-sinetron Atau suka nonton FTV-FTV Itu kan merupakan Sebuah cerita fiksi Ya Tetapi cerita fiksi itu Diangkat dari Sebuah Cerita Dalam kehidupan sehari-hari Atau cerita nyata Seperti itu Ya Novel Cepen Ya Termasuk ke dalam buku fiksi Itu juga Merupakan sebuah Cerita imajinasi Cerita buatan Namun tetap Itu diambil Dari Kehidupan sehari-hari Ide-nya Seperti itu ya Adik-adik Jadi itu buku fiksi Berupa sebuah Cerita buatan Cerita imajinatif Dan Tentunya menggunakan Bahasa Ya Seperti itu Nah Kemudian yang kedua Apa itu buku non-fiksi Jadi bisa lihat Buku non-fiksi Kirinya yang pertama itu adalah Berdasarkan data Berdasarkan data atau fakta Jadi di dalam buku non-fiksi Kalau tadi Buku fiksi itu Berdasarkan sebuah buatan Ya Jadi datanya itu Istilahnya Muncul dari sebuah Imajinasi Namun Kalau buku non-fiksi ini Harus Berasal dari sebuah data Yang berupa fakta Seperti itu Ya Jadi fakta itu apa Sesuatu yang benar Terjadi Seperti itu adik-adik ya Kemudian yang kedua Harus bersifat Informatif Ini berasal dari kata Informasi Kemudian mendapatkan Nimbuhan If Ya Itu dia bermakna Sifat jadinya Seperti itu Jadi bersifat Informasi Seperti itu Jadi memberitahukan Kepada Banyak orang Ya Dan yang ketiga Ciri dari non-fiksi itu Adalah Menggunakan Bahasa yang lugas Atau Denotatif Nah Yang dimasukkan dengan Bahasa lugas Disini Yaitu adik-adik Jadi bahasa yang digunakan itu Harus menggunakan Bahasa yang Efektif Ya Jadi menggunakan Kaliman-kaliman yang efektif Sehingga tidak menimbulkan Sebuah penafsiran ganda Tidak menimbulkan Keambiguitas Ya Juga Apa namanya Tidak salah melar Ataupun salah logis Sementara itu Ya Nah sedangkan Kalau di bahasa Di buku cerita fiksi Tadi kita ketahui Dia menggunakan Bahasa kondonatif Sedangkan Di dalam non-fiksi Dia harus menggunakan Denotatif Atau Bahasa yang Sebenarnya Jelas Seperti itu Ya Nah itu adik-adik ya Jadi perbedaan Antara buku fiksi Dan buku non-fiksi Itu setidaknya Minimal ada Tiga hal Seperti itu Baik itu dari segi Dari mana Cerita itu Didapatkan Kemudian Fungsi atau tujuannya Dan yang terakhir itu Adalah dari segi bahasa Yang didunakan Dalam Fiksi Ataupun Buku Non-fiksi Nah Tadi-tadi sudah sampaikan ya Bahwa kesempatan kali ini Kak Adi Hanya membahas Mengenai Buku non-fiksi saja Mengapa Kak Adi Bahas Hanya di Buku non-fiksi saja Karena Kalau kalian Mungkin kemarin Di kelas 10 Atau di semester 1 Itu sudah mendapatkan Beberapa Membahas mungkin Tentang novel Tentang cerpen Nah itu Termasuk ke dalam Buku fiksi Seperti itu ya Sehingga Kalian Cukup mengingat-ingat itu saja Ya Karena Waktu juga sangat terbatas Pada kesempatan kali ini Ya Sehingga Kak Adi Hanya membahas Buku non-fiksi saja Ya Siapa tahu nanti ada waktu Berikutnya Kak Adi nanti akan bahas Lebih lanjut Mengenai buku Fiksi Kak Adi harap Adi-adi masih tetap Stay di Room ini Karena Untuk Whiskey Hajar Ya Itu ada 3 pertanyaan Akan Kak Adi Terlebitkan Dimana ya Mungkin ada di tengah Mungkin ada di Semenang lagi Atau mungkin ada di belakang Ditunggu saja Semenangnya juga tidak Susah-susah Oke Kita lanjut ya Nah sekarang baru kita bahas Mengenai Buku non-fiksi itu Nah seperti tadi kan disampaikan Bahwa buku non-fiksi itu Adalah buku Yang Yang di dalamnya Berisi sebuah data Atau fakta Yang bersifat Informatif Dan menggunakan Bahasa yang Lugas Atau Denositif Nah kemudian Ada beberapa jenis nih Adi-adik Buku non-fiksi Yang pertama Itu ada disebut dengan Buku biografi Ya Ini Kalau tidak salah Di kelas 10 ya Atau di kelas 11 Kak Adi lupa Itu sudah Sudah dibahas Mengenai buku biografi Atau Bagaimana secara Menulis biografi Kemudian Yang kedua itu Ada disebut dengan Buku literatur Dan yang ketiga Ada disebut dengan Buku motivasi Ini mungkin Yang sering adik-adik Baca ya Buku motivasi Jadi banyak sekali Sekarang di Indonesia Motivator-motivator Hebat Seperti itu ya Salah satu contohnya Misalkan Mary Riana Kemudian Apa lagi ya Ada Ya banyak lagi Pokoknya ya Saking banyaknya Seperti itu Oke Kemudian yang keempat Itu ada disebut dengan Buku pedanting Nah buku pedanting ini Biasanya kita gunakan Dalam konteks pembelajaran Seperti itu Nah Jadi Untuk mengetahui Lebih jelasnya Seperti itu ya Saya akan bahas Apa Pengertian Ataupun contoh-contoh Dari Buku-buku jenis Non-fisi ini Oke Yang pertama Perhatikan Adik-adik Yang pertama Yang pertama Adalah Buku biografi Sebelum lanjut ya Adik-adik Sebelum lanjut Kak Adi sampaikan Bahwa Materi kita di SMA Dengan SMK Ini Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Wajib itu sama ya Jadi kalau Adik-adik punya teman nih Teman-teman di SMA Kelas 11 hari ini Itu bisa diajak Bergabung di room kita Ya agar juga Bisa belajar dari rumah Seperti itu Oke Yang pertama Kita bahas dulu Yaitu Buku biografi Nah Kak Adi Kira ini tidak asing lagi ya Di tanggungan kalian Kalau buku biografi Pasti Kak Adi yakin Kalian sudah tahu nih Apa yang sebut dengan biografi Seperti itu Ya Nah Kak Adi cuma Mengingatkan saja nih Adik-adik Sudah diberikan contoh Di sampingnya Ada buku biografi Bija Habibi Seperti itu ya Bapak Di antara kita Seperti itu Jadi buku biografi ini Merupakan Ya jadi merupakan Buku yang berisi Riwayat hidup seseorang Banyak Kita temui Tentang riwayat hidup Pahlawan Atau tokoh-tokoh yang berpengaruh Seperti itu ya Jadi Buku biografi ini kan Biasanya mengangkat Tokoh-tokoh yang memang Berpengaruh Terhadap Perubahan dunia Terhadap Perubahan bangsa kita Seperti itu Ataupun Pahlawan-pahlawan Yang apa namanya Mendahdui kita Seperti itu Nah Biasanya Biasanya juga Buku ini Juga ditulis Untuk mendokumentasikan Peristiwa yang dialami Oleh Seseorang tersebut Ya jadi Arinya Buku biografi ini Digunakan Untuk mendokumentasikan Atau mencatat Peristiwa sejarah Seperti itu ya Untuk mencatat Peristiwa sejarah Yang pernah Apa namanya Yang pernah dilakukan Oleh si Tokoh tersebut Ya misalkan Disini ada Biografi WG Habibie Ya jadi kita akan Tulis di dalam biografinya Disana di dalam biografinya Akan terselip Ketika menjadi presiden Seperti itu Ketika bisa Menciptakan pesawat Ya jadi orang Indonesia pertama Yang menciptakan pesawat Dan sebagainya Seperti itu Ya jadi biografi ini Tentunya ditulis Agar Pembaca Terinspirasi Akan Yang Dibiografikan Seperti itu Ya tentunya Harus memberikan Dampak yang Baik terhadap Si pembaca Seperti itu Jangan Membuat sebuah Buku-buku biografi Namun tidak memberikan Dampak yang Menginspirasi Bagi si pembaca Seperti itu Jadi banyak ya adik-adik Kalau kalian Adik-adik Bisa tutup buku Itu banyak sekali Ada buku-buku biografi Ya kebetulan Kak Adi ini Yang Kak Adi ambil Itu ada contohnya adalah Biografi B.J. Habibi Seperti itu Oke Itu ya Jadi yang pertama Untuk biografi Atau buku biografi Ingat biografi ini Berisi tiwayat hidup Ya Yang tentunya Yang ditulis dalam biografi ini Tidak sembarang orang Hanya orang-orang Yang memang kita anggap Memiliki pengaruh besar Terhadap perubahan dunia Seperti itu Ya Dan terakhir Ketika menulis Buku biografi Itu harus memberikan Efek Menginspirasi Seperti itu Ya Oke Baik Kita lanjutkan ya adik-adik Jenis buku yang kedua Jenis buku yang kedua Itu adalah Buku literatur Nah apa sih itu Buku literatur Mungkin di Kalau kalian di sekolah Di perpusakaan Pasti ada ya Buku literatur Dan biasanya Buku literatur ini Jarang lo dikasih pinjam Oleh petugas Perpusakaannya Karena apa Karena memang Buku ini sangat susah Mungkin dicari oleh Apa namanya Oleh sekolah Ataupun Hanya terbatas Seperti itu Ya Sehingga biasanya Literatur ini Biasa kita dapatkan Selain dalam buku Textbook Seperti itu Dalam buku text Literatur ini Banyak juga kita dapatkan Lalu media Internet Seperti itu Nah apa sih itu Buku literatur Ya jadi Buku literatur itu Merupakan buku yang Memiliki fungsi Digunakan Sebagai rujukan Kajian ilmu Ya Jadi misalnya nih Kalian membuat Sebuah makalah Nah ini kita Kak Adi sambungkan ya Dengan materi kita Minggu lalu Kalian belajar Tentang karya tulis ini Kemudian Di dalam Menulis karya tulis ini Kalian harus mengambil Beberapa Kutipan Atau beberapa Rujukan Ya teori Dan harus Teori tersebut Harus ada di dalam Sebuah buku Seperti itu Nah tentunya Kalian harus menjadi Sebuah buku Literatur Seperti itu Ya jadi ini yang kita gunakan Nah buku literatur Sering juga disebut dengan Diktat Atau Buku kuliah Seperti itu Biasanya buku literatur ini Sering ditulis Berdasarkan sebuah Penelitian Ya jadi ditulis Karena Misalkan sekarang ada penelitian Kemudian Karya tulis ini Diubah menjadi Bentuk buku Dan itu yang disebut dengan Literatur Seperti itu Maka dari itu Buku ini sudah jelas Memiliki kadar Keilmiahan yang sangat tinggi Jadi buku literatur ini Sering ditulis oleh dosen Ataupun peneliti Peneliti Seperti itu Jadi Kadar keilmuannya itu Sangat tinggi Ya Nah itu yang menyebabkan Kadang-kadang di perusahaan Petugas perpus itu Jarang meminjamkan kita Buku-buku literatur Karena apa? Karena satu Memang sangat terbatas Apa namanya Jumlahnya Kemudian Yang kedua Itu mungkin Harganya juga Sangat mahal Seperti itu Ya Tetapi Kita tidak perlu takut Kalau kita Berinvestasi Dengan Buku ya Karena buku itu adalah Sumbernya ilmu Kemudian Jendela kita Dapatkan sebuah pengetahuan Itu adalah Buku Seperti itu Adi-adi ya Jadi itu adalah Literatur Kemudian yang berikutnya Adi-adi Seperti Kak Adi tadi sampaikan Yang ketiga itu Ada buku motivasi Nah Apa itu buku motivasi? Adi yakin Kalian pasti Sudah sering Ya Membaca beberapa Buku motivasi Seperti itu Ini Kak Adi contohkan Di samping ada Buku dengan judul Mimpi sejuta dolar Yang ditulis oleh Neri Riana Ya jadi Ini Kak Adi juga sudah Sempat membaca Seperti itu bagaimana Perjuangan hidup Dari Neri Riana Neri Riana tersebut Memiliki Impian yang sangat tinggi Ya Nah Itulah yang Buku ini Pada akhirnya Akan Dapat memberikan Motivasi kita Agar kita bisa Berperilaku Atau kita bisa meraih Cita-cita kita Seperti itu ya Jadi buku motivasi Merupakan buku yang Berisi kajian Psikologis Ya Untuk membangkitkan Gairah Atau semangat Bagi para Pembacanya Seperti itu Nah buku motivasi Dapat disusun Berdasarkan kajian Keagamaan Atau moral Seperti itu Nah jadi Buku motivasi ini Juga kadangkala Disusun berdasarkan Apa namanya Kajian-kajian Keagamaan Ataupun Kajian-kajian Tentang Tata tingkah laku kita Atau pendidikan moral Seperti itu Ya karena Kita yakini Bahwa Pendidikan tentang agama Atau pendidikan tentang tingkah laku itu Memang sangat ampuh Dalam Memotivasi Diri sendiri Seperti itu Nah biasanya Adik-adik Ya jadi biasanya Buku ini juga Ditujuk Di Apa namanya Sering ditulis Oleh Apa namanya Orang yang berpengaruh Dalam Hidupan ekonomi Misalnya Jadi yang disebut dengan Orang yang memiliki Nilai Kewirausahaan yang tinggi Jadi biasanya Diberikan Gimana sih Tips-tips Kita mengelola Usaha Gimana sih Tips-tips kita Membuka sebuah Usaha kecil Dari rumah Dan sebagainya Seperti itu Nah tulisan-tulisannya Itu merupakan Sebuah kiat-kiat Membagi semangat Membagi motivasi Untuk melewati Sebuah cobaan Melewati sebuah kendala Sehingga Kita mencapai Apa yang kita Ingin dapatkan Seperti itu Dan pada akhirnya juga Di dalam buku motivasi ini Nanti akan kalian temukan Sebuah kisah yang inspiratif Dari si penulis Atau yang Di Apa namanya Yang diceritakan Di dalam buku motivasi tersebut Ya Kak Adi Jadi disampaikan banyak sekali ya Ada buku-buku motivasi Ada buku Mary Riana Kemudian Yang ada motivator-motivator Yang Yang saat ini Yang Apa namanya Yang masih muda-muda Itu juga sangat banyak Seperti itu Ya Jadi Kak Adi Berharap juga Adi-adi Di sini Itu bisa Lebih banyak membaca buku Motivasi Terutama apalagi Dalam keadaan Saat sekarang ini ya Dengan pandemi Apa namanya Virus COVID-19 ini Kak Adi berharap Kalian lebih banyak Memotivasi diri Agar tetap produktif Walaupun di rumah Ya salah satunya Kalian tetap belajar Bersama Kak Adi Di dalam Program Sapa DRB Rumah Belajar Ya Jadi tetap Lakukan Kegiatan-kegiatan Yang produktif Walaupun kalian di rumah Nah kemudian Yang terakhir Jenis buku motivasi Jenis buku Non-fiksi yang terakhir Yaitu tadi Sudah Kak Adi sampaikan Yaitu buku pendamping Nah tadi Kak Adi juga Sudah bahas Nah buku pendamping ini Adalah buku yang kalian Digunakan Dalam proses Pembelajaran kalian Di sekolah Seperti itu Ya Jadi buku pendamping Merupakan buku yang Membunyai fungsi Untuk menampingi buku utama Biasanya buku pendamping Disebut juga Buku pengayaan Nah biasanya Ya Adi-Adi Kalau misalnya Buku utamanya Misalkan Literaturnya Ya Buku Tentang teori apa Misalnya Ya Kalau Kak Adi nih Kebetulan Ajar di Misalkan di SMK Kesehatan Ya ada Buku literatur Tentang Apa misalnya Kebutuhan Dasar manusia Gitu misalnya Nanti akan ada Buku pendampingnya Yang biasanya kalian gunakan Yang ada LKS-nya Seperti itu Ya Jadi itu yang dimasukkan Dengan buku pendampingnya Memiliki fungsi Sebagai Pendamping buku utama Dan biasanya Juga disebut Sebagai buku pengayaan Seperti itu Nah Buku pendamping Ditulis setelah Ada buku utama Jadi ditulis Untuk melengkapi Buku utama Contohnya itu Adalah buku pelajaran Untuk anak-anak sekolah Kajian buku pelajaran ini Masih bersifat umum Ya Jadi tidak Se-keilmuannya itu Tidak Sebesar Atau setinggi Dari Buku literatur Ya Jadi lebih bersifat Umum Jadi memasukkan Beberapa keilmuan Di dalam sebuah Buku teks Seperti itu Nah jadi Buku pelajaran Memerlukan buku pendamping Untuk pelajaran Menjelaskan buku utama Karena ada beberapa Bagian dari Buku utama Yang tidak dijelaskan Secara lengkap Atau Secara Konferensif Di dalam Buku utama tersebut Seperti itu Jadi Kak Adi Dari sampaikan Pasti kalian punya Buku-buku pendamping Yang disediakan Di sekolah Seperti itu Dan itu digunakan Dalam proses Pelajaran Seperti itu Ya Oke Gitu ya Adi-adi Kak Adi ulang sekali lagi Bahwa Jenis buku non-fiksi ini Ya Jadi Jenis buku non-fiksi ini Ada empat jenis Yang pertama itu Ada buku biografi Kemudian yang kedua Itu ada buku literatur Yang ketiga Ada buku motivasi Kemudian Yang keempat itu Ada buku pendamping Ya Sebagai Pendamping Kita dalam proses Pembelajaran Seperti itu Adi-adi Nah Sekarang kita lanjutkan Ya Kita sudah membahas Dua tadi Dua Apa namanya Dua hal Tadi Kak Adi Sempat Lihat Itu ada yang Yang bertanya Nah Ini Oh ya Sambil Sambil gini ya Sambil Apa namanya Kita melanjutkan nanti Seperti itu nih Ada dari Nur Afdillah Kelas 12 Beli Kelas 12 Jadi Kak Adi Langsung jawab aja ya Kebetulan Melihat ini Siap Kak Saya M. Nur Afdillah Kelas 12 Wih Kelas 12 nih Terima kasih ya Walaupun kalian Sudah Kelas 12 nih Sudah Sudah melaksanakan UNBK Itu kalian tetap Belajar juga Kak Adi salut nih Tetap belajar Sambil itu Kondensi 2 Mau nanya Buku pendamping Itu ada Berapa macam Oh jadi Kalau buku pendamping Kalau Kak Adi Sebutkan macam-macamnya Mungkin ada banyak ya Nanti ada jenisnya LKS Sambil itu Adi-adi ya Jadi lembar kerja Sesuwa Kemudian Nanti ada mungkin Kalau kita belajar Bahasa Indonesia nih Ada buku pendampingnya Apa namanya Kumpulan Kumpulan Apa Kumpulan-kumpulan Pantun Kumpulan-kumpulan Puisi ya Seperti itu ya Jadi ada Kalau kita lihat Jenisnya itu Jadi banyak Bergantung pada Sekarang Apa namanya Mata pelajaran Tersebut Seperti itu ya Adi Nur Afdillah Jadi banyak sekali Kalau Di akutansi Akutansi 2 Oke Kalau di akutansi Mungkin Adi Nur Mungkin akan lebih tahu nih Apa sih Selain buku Yang digunakan di sekolah Pendamping-pendampingnya Apa Seperti itu Jadi Misalnya Tri dan Kiat apa Misalnya Jadi itu Jadi berdasarkan Sesuaikan dengan Mata pelajaran Masing-masing Itu yang Kak Adi bisa Sampaikan Oke Terima kasih Adi Nur Yang setia nih Walaupun Nilan 12 Tetap setia Untuk mengikuti Kegiatan Nah ini ada lagi Kak Dian Sebelum lanjut ya Kalau majalah itu Termasuk buku non-fiksi Kan ya Kan Ya oke Majalah Ya nanya nih Buku non-fiksi Nah Biasanya Di dalam majalah Sekarang lihat Sekarang majalahnya Jenisnya bagaimana Ya Kalau misalkan Dia misalkan Majalah tentang Kan ada majalah Horizon gitu kan Ya iya Tentu Itu merupakan Buku non-fiksi Nah bagaimana Nanti misalkan Ada nih Adik-adik yang di TK nih Ada majalah bobo Betul Di dalam majalah Di dalam majalah bobo Itu kan tidak hanya Terkandung Apa namanya Tidak hanya terkandung Sebuah fakta Tetapi juga ada Yang Sebuah imajinatif Ya sudah ada Fiksinya juga Sekarang Tergantung nih Isinya bagaimana Tapi Memang kalau Sebaiknya besar Ya Adik di India nih Jadi kalau majalah-majalah Yang kita kenal Mungkin majalah Apa Horizon Kemudian ada mungkin Majalah-majalah dari Surat kabar Ataupun yang lain Itu Kak Adi kira Merupakan dalam Bentuk Buku non-fiksi Tergantung nanti Isinya kalau Majalah bobo Silahkan nanti Lihat Oke Ya adik-adik Nanti Adi Senang nih Kak Gini Jadi kalau misalkan Ingin bertanya Silahkan ditulis saja Nanti sambil Kak Adi Lihat ini Dicek Biar tidak Kelupaan nih nanti Pertanyaannya apa Sampai itu Apalagi nanti Di akhir-akhir Kita sudah akan Menjawab Piski Haja Nanti kalian Ya Nanti Kelupaan Siap ya Jadi kalau ada Memang pertanyaan Silahkan ditanyakan langsung Ya Mudah-mudahan Kak Adi Nanti bisa memberikan Jawaban Kak Adi-Adi Seperti itu Oke ini Kak Adi Elsa Tidak paham Tidak pahamnya Yang di mana Aulia Coba disampaikan ya Jadi Kak Adi Cuma baru bahas Tentang perbedaan Antara buku fiksi Dengan buku non-fiksi Kemudian ada jenis-jenis Buku non-fiksi Seperti itu ya Jadi Adi Kira-kira yang belum Adi-Aulia Pahami Sehingga Bisa bertanya Dan Kak Adi Bisa menjelaskan kembali Seperti itu Nah Sekarang materi yang terakhir nih Tidak banyak loh Materi kita hari ini Karena kebetulan juga Sudah sangat siang Sekali Seperti itu ya Kalau di Bali ini Sudah jam setengah satu Ya Seperti itu Jadi yang terakhir Ini ada Ada materi Unsur penting Dalam buku non-fiksi Oke Asia Sebentar ya Kak Adi sebentar Jelaskan kembali Mengenai jenis-jenis buku non-fiksi Kak Adi lanjut lagi dulu sebentar ya Oke Unsur penting Di dalam buku non-fiksi Ada beberapa Hal penting yang Harus kalian pahami Di dalam buku non-fiksi Adi-adik Yang pertama Ini secara umum Nanti mungkin ada Perbedaan-perbedaan Sedikit seperti itu Nah Jadi secara umum Unsur penting Dalam buku non-fiksi Itu ada Delapan Yang pertama itu adalah Cover buku Jelas ya Buku non-fiksi Ataupun buku fiksi Pasti ada cover buku Ya Jadi cover buku ini Misalnya Sebagai Baju dari Dari buku itu Jadi bajunya Kalau tidak ada covernya kan Jadinya Tanpa baju Sampai diri Jadi Covernya itu Harus ada Di dalam buku non-fiksi Nah jadi Tapi Kak Adi ingatkan Jangan Apa namanya Membuat sebuah keputusan Ketika kalian Hanya melihat cover buku Ya Jadi Jangan melihat Apa namanya Hanya sebatas cover bukunya Ah cover bukunya Tidak menarik nih Males baca ah Padahal isinya itu Sangat menginspiratif itu Misalnya Ya Jadi Kak Adi harapkan Kalian tidak Tidak boleh Membuat sebuah kesimpulan Itu hanya Melihat Covernya saja Seperti itu Sama hanya dalam kita Kehidupan sehari-hari Adi-adi Ya jadi Adi-adi Ketika kita Melihat teman Atau melihat seseorang Itu Gemjat By cover saja Jadi istilahnya Ya Jadi Jangan Jangan kalian Hanya membuat Sebuah kesimpulan Itu Melihat sisi luarnya saja Ya Oke Aulia Karena Aulia Baru Baru join ya Oke Nanti akan Kak Adi sampaikan nih Karena kebetulan Juga ada yang Apa namanya Ingin Mendapatkan Apa namanya Penjelasan kembali Mengenai Jenis-jenisnya Nanti akan Kak Adi ulang Sedikit saja Oke Yang berikutnya Unsur penting Dari buku non-fiksi itu Adalah Rincian subah buku Yang dimasukkan Rincian subah buku ini Adalah daftar isinya Jadi daftar isinya Sangat-sangat penting Di dalam sebuah buku non-fiksi Seperti itu Karena apa Karena kemungkinan saja Ketika kita Membutuhkan Sebuah informasi Di dalam buku non-fiksi Kita tidak Membacanya Dari awal Seperti itu Jadi kita pasti Akan hanya mencari Apa yang kita butuhkan Ada di Ada di Halaman berapa Seperti itu Sehingga Rincian subah buku ini Sangat diperlukan Atau Nanti Ada beberapa buku Juga nanti yang Apa namanya Membuat Peta materinya Seperti itu Untuk menjelaskan Lebih mudah Ke adik-adik Itu biasanya Di dalam subah buku Itu ada Peta materinya Dan peta materinya Itu menjelaskan Subah bukunya Nah selain nanti Di dalam Subah buku ini Kalian nanti temukan Daftar isi Kemudian Peta konsep Itu nanti juga Kalian akan temukan Kalau ada misalkan Daftar gambar Daftar tabel Jadi kalian akan Jauh lebih mudah Untuk mencari Apa namanya Yang kalian inginkan Seperti itu Misalkan kalian Ingin mencari materi Tentang ini Kemudian tentang A Misalnya Dan Tentang proses ini Tabelnya yang ini Misalnya Jadi kalian tinggal mencari Oh Tabel A ada di Halaman berapa Kalian tinggal mencari Halaman berapa Jadi ini sangat penting Di dalam Rincian Subah buku Kemudian yang ketiga Apa Yang ketiga Tentu ada judul Subab Jadi tetap ada judul Sub-subabnya apa Ini penting juga Jadi untuk membedakan Antara bab satu Dengan bab yang lainnya Atau membedakan Antara subab satu Dengan subab yang lainnya Seperti itu Karena kadang-kadang Dalam sebuah buku Sudah ada bab Sudah ada bab Kemudian ada lagi bagian-bagiannya Bab-bab berikutnya Misalkan A Kebutuhan dasar manusia Itu misalkan bab satu Kemudian Sub-subab satu Sub-subab satunya apa Misalkan Apa itu manusia Dibahas tentang manusia Apa itu tentang kebutuhan dasar Jadi dibahas tentang manusia Seperti itu Jadi ini sangat penting diisi Ya jadi subab Nah ini ada langsung nanya Subab itu maksudnya apa Nah tadi Kak Adi sampaikan Subab ini merupakan bagian Dari bab-babnya itu Ya misalkan ini Adi Nur Jadi bab satu judulnya Ya Kak Adi Karena kebetulan nih Kak Adi Ngajah di SMA Kan mungkin lebih Lebih jelasnya Lebih taunya itu Tentang literatur yang dikesehatan Seperti itu Ya misalkan ya Bab satu Apa namanya Bab judul babnya Adalah kebutuhan dasar manusia Kemudian kan Ini dibahas Ada beberapa Sub-subab lagi Atau ada beberapa Bagian-bagiannya lagi Ya misalkan Bagian pertama A Pengertian manusia B Pengertian kebutuhan dasar Nah itu yang dimasukkan Dengan subab ya Jadi subab yang pertama Itu adalah pengertian manusia Kemudian subab yang kedua Itu adalah tentang Kebutuhan dasar Seperti itu Ya Itu yang dimasukkan dengan subab Kemudian Ya tentunya Ya ada isi buku Ini yang paling penting ya Kalau buku dan isi buku Hanya ada covernya juga Tidak bagus Seperti itu Jadi tentu Nah Rujukan atau glosarium itu apa maksudnya Oke Detian nanti akan kita bahas ya Kita bahas di isi buku dulu Oke nanti terakhir akan K.A. dibahas Apa itu sumber rujukan atau glosarium Nah isi buku Ya tentu harus ada Apa namanya Isinya ya buku Namanya sedia buku Seperti itu Kemudian yang berikutnya Itu ada cara menyajikan isi buku Nah ini juga penting adik-adik Ya Jadi yang penting Kalian perhatikan di dalam buku non-fiksi Karena nanti tugas akhir Kalau kalian belajar di sekolah Ketika belajar Bagian buku non-fiksi ini Ya Itu kalian Apa namanya Itu kalian apa namanya Akan terakhir disuruh Untuk menganalisi sebuah buku Ya Cara penyajiannya bagaimana Dari segi bahasanya bagaimana Seperti itu Oke sebelum lanjutnya ada pertanyaan Subab itu contohnya daftar isi Kak Subab itu Beda dengan daftar isi Ya adik Jadi seperti adik Rahman Adik-adik Kak Adi sampaikan Kalau daftar isi Itu merupakan rincian subab bukunya Jadi rinciannya Jadi apa saja nih Sub-subab-subabnya Bab dan sub-subabnya Sedangkan Kalau dia Apa namanya Subab Seperti tadi Kak Adi katakan Bab satu tentang Kita belajar tentang Kesehatan manusia Kemudian subabnya Bagian yang pertama Sub-subab Satunya Misalkan A Kita bahas tentang Pengertian manusia Yang B Kita bahas tentang Pengertian kesehatan manusia Seperti itu Kak Cara jawabnya bagaimana Oke Nanti Ya Untuk jawab Kuis Kihaja Nanti akan disampaikan oleh Budian Kemudian kita lanjut ya Cara penyajian buku ini Kak Adi sampaikan Itu sangat penting sekali Ya Jadi Sangat 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 penting sekali Ya Jadi sangat penting sekali Sehingga Sebuah buku yang baik Itu tentu Nanti akan Apa namanya Cara penyajiannya Bergantung pada Cara penyajiannya Ya biasanya Kalau buku sih Yang Kak Adi tahu Itu pasti akan Secara Apa namanya Mulai dari hal-hal yang Sederhana dulu Dibahas Kemudian Ke hal-hal yang lebih kompleks Itu penyajian buku yang paling baik Seperti itu Ya Kemudian Nah Ada pertanyaan Kak Ngomongnya pelan Oke Pelan oke Mungkin disana Sinyalnya agak Agak gini ya Agak Tersendat-sendat Oke Jadi Cara jawabnya Apa bedanya Deterisi dan Oke Nanti Kak Adi bahas dulu Setelah Membahas ini ya Biar tidak Apa namanya Kalian bingung Seperti itu Oke Itu Kemudian Yang keenam Yang keenam itu adalah Bahasa yang digunakan Seperti tadi Kak Adi sampaikan Bahasa yang digunakan Itu harus menggunakan Bahasa yang lugas Yang dimasukkan lugas itu Artinya jelas Tidak menimbulkan Atau Apa namanya Ya benar Menimbulkan penaksiran ganda Ya Atau ambigu Dan harus menggunakan Bahasa yang Denotasi Denotatif Terputus-putus ya Terputus-putus ya Kemudian Sudah Kedengaran Halo Kak Dian Halo Kak Dian Adi 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 Suara Kak Adi Putus-putus ya Coba di chat Sudah ini Sudah bagus Terima kasih Terima kasih Dian Oke Bahasa yang digunakan Jadi Bahasa yang digunakan Itu harus lugas ya Seperti Kak Adi di alam sampaikan Salah satu ciri Dari Buku non-fiksi Itu harus menggunakan Bahasa yang lugas Artinya Bahasa tersebut Bahasa di dalam Buku non-fiksi itu Tidak Menimbulkan Multitafsir Seperti itu Ya Menimbulkan multitafsir Atau menimbulkan Pendapat yang berbeda Anggapan yang berbeda Atau bermakna ganda Sehingga kita harus Menggunakan Bahasa yang Denotatif Memiliki Sifat yang sebenarnya Contoh Misalnya Ada Kalimat seperti ini Ada Kak Adi punya dua kalimat Satu Kak Adi Sangat senang Karena Kejatuhan Karena mendapat Durian runtuh Kemudian Kalimat yang kedua Tadi pagi Di Kebun Kak Adi Pohon durian runtuh Nah disana kan sudah ada ya Sama-sama Durian runtuh Durian runtuh Nah kalau kalimat yang pertama Itu merupakan Kononatif Karena durian runtuh Disana yang dimasukkan Adalah bukan Pohon durian Yang runtuh Seperti itu Tetapi Mendapatkan Sebuah rezeki Sedangkan Kalau dia Apa namanya Kalimat yang kedua Durian runtuh disana Dia sudah menggunakan Bahasa denotatif Artinya Maka sebenarnya Bukan memang Durian milik Adi itu runtuh Seperti itu Kemudian yang ketiga Itu adalah Sistematika penulisan Ya jelas Ini ya Sistematika penulisan Sangat penting ya Adi-adik Jadi ini untuk Perjelas Buku Non fiksi tersebut Ya apalagi Itu buku yang Terasal dari Sebuah penelitian Ya itu harus Jelas sekali Sistematikanya Mulai dari Bab satunya Isinya apa saja Ya misalkan Latar belakang Tujuan Apa namanya Rumusan masalah Tujuan Manfaat Dan sebagainya Sistematikanya Ya kemudian Sumber rujukan Nah ini yang Sudah ditanya ya Yang bertanya ini Banyak sekali ya Ada tokadi Kalau tidak salah Itu ada empat Atau Lima orang yang bertanya Mengenai sumber rujukan Glosarium Nah yang dimasukkan Dengan sumber rujukan Ini adalah Daftar pustaka Jadi daftar pustaka Ini Sama Sama halnya Dengan sumber rujukan Ya Kalau kalian Daftar pustaka Sudah tahu kan Minggu lalu Kita sudah belajar Gimana cara Membuat data pustaka Ya jadi data pustaka Ini adalah Daftar-daftar Yang berisi Mengenai Apa namanya Mengenai Sumber Yang kita Yang kita ambil Dari sebuah buku Yang lain Sobat itu Ya itu yang dimasukkan Daftar Pustaka Jadi data pustaka Nah itu kan Tidak hanya Kita dapatkan Melalui buku Tetapi juga Kita dapatkan Melalui sumber internet Kita dapatkan Melalui sumber skripsi Ataupun yang lainnya Ini sudah kita Belajari pada Kesempatan yang lalu Atau kesempatan yang lalu Nah yang terakhir nih Apa Apa sih itu Glosarium Glosarium ini adalah Daftar kata Atau daftar istilah Ya Daftar kata Atau daftar istilah Yang ada Di dalam buku tersebut Jadi Biasanya Ada kata-kata sulit nih Ada istilah-istilah sulit Yang penjelasannya Itu tidak detail Dijelaskan di dalam buku Ataupun sudah dijelaskan Namun juga Ditaruh di dalam Glosarium Ya Istilah Atau kata-kata Ya Yang Apa nama Maknanya itu Istilahnya Belum banyak Diketahui orang Seperti itu Itu yang masukkan Dengan glosarium Seperti itu Ya Jadi biasanya juga Ditulis Setelah daftar Pustaka Dan ditulis Sesuai dengan Alfabet Jadi dimulai dari A, B, C, D, E Dan sebagainya Seperti itu Ya Jadi istilah-istilah Yang muncul di dalam buku Itu nanti juga akan disalin Di dalam Glosarium Seperti itu Nah Ini ada pertanyaan Kak Gimana kalau misalkan Dalam sebuah buku Tidak ada glosarium Atau data pusaka Ya kalau misalkan Dalam sebuah buku Tidak ada data pusaka Ini dulu yang pertama Ya kalau tidak ada data pusaka Kak Adi kira Buku ini nanti Takutnya tidak bisa kita Pertanggung jawabkan Ya Jadi Kak Adi yakin Ketika seseorang Pengarang Menulis sebuah buku Itu pasti ada Sumber referensi Yang diambil Dari buku Yang lainnya Sehingga harus Mencatumkan data pusaka Artinya Kalau ada buku Yang tidak Ada apa namanya Tidak ada data pusakanya Itu Kita tidak berani Untuk mempertanggung jawabannya Sedangkan Kalau tidak ada Glosarium Kak Adi kira Tidak masalah juga Ya karena Glosarium ini Bersifat opsional Seperti itu Bersifat opsional Opsional itu Artinya pilihan Ya ada Glosariumnya Tapi alangkah Lebih baiknya Ketika sebuah buku Itu memang harus Ada glossarium Apalagi Ini Buku pendamping Kemudian Buku literatur Itu misalnya Yang memiliki Kader kelinguan Yang tinggi Seperti itu Kak Adi kira Harus memiliki Glosarium Di beberapa Buku biografi Tidak ada Glosarium Nah tadi Kak Adi sampaikan Ya glossarium ini Bersifat Bersifat Opsional Ya adi-adi Ya Adi Farida Jadi ini Sangat bersifat Opsional Opsional itu Artinya pilihan Jadi boleh ada Boleh tidak Di dalam sebuah Buku non-fiksi Seperti itu Nah namun Alangkah lebih baiknya Memang ya Kita sih berharap Atau Kak Adi sendiri Berharap Bagi pengarang-pengarang Nanti ketika Pengarang-pengarang Apapun itu Kalau bisa Mencantumkan Glosarium Karena ada Istilah-istilah Yang mungkin Tidak kita pahami Biar kita tidak Istilah-istilahnya Harus mencari Dari sumber lain Kita cukup dengan Apa namanya Melihat di buku tersebut Kita sudah Sudah bisa Apa namanya Sudah bisa pahami Seperti itu Ya Jadi itu ya adik-adik Mengenai unsur penting Dalam buku non-fiksi Jadi pada kesempatan Yang kali ini Kak Adi cuma Ada tiga Subab Tidak Tadi kan bertanya nih Ya hanya Tiga subab Padahal Bab ini Bab ini Itu membahas Tentang buku fiksi Dan buku non-fiksi Namun Kak Adi cuma Bahas Tiga subab saja Yang pertama Itu Tiga bagian saja Yang pertama itu Kak Adi cuma Bahas tentang Perbedaan Antara buku fiksi Dan non-fiksi Kemudian yang kedua Kak Adi juga Bahas tentang jenis-jenis Buku non-fiksi Dan yang ketiga itu Kak Adi tadi bahas Mengenai unsur-unsur penting Dalam buku non-fiksi Seperti itu Oke Kak Adi ini Kak Adi jawab Satu pertanyaan lagi ya Halo Kak Adi Tapi ini kita Tengah 15 menit lagi loh Ya benar Ya Gak terasa ya Karena nanti ada Seru Ada quiznya Ada quiznya lagi ya Ternyata banyak sekali yang Apa namanya Tau tarik nih Belajar tentang buku Kita quiznya dulu Kak Adi Nanti Oke Lagi satu pertanyaan Saja ya Oke Berarti buku non-fiksi itu Harus memiliki Semua unsur yang disebutkan Kalau enggak salah Ada Kalau enggak Ada salah satunya gimana Oke Enggak apa-apa Ya Kak Adi kira Kalau misalkan Salah satu Tidak memenuhi Dalam sebuah buku non-fiksi itu Unsur-unsur penting ini Tidak dipenuhi Asalkan Tidak mengubah Isi buku itu Kak Adi kira Tidak masalah Misalnya nih Tidak ada glossarium Karena ini bersifat pilihan Tidak masalah Kak Adi sampaikan Tapi Kalau misalkan Sumber ujukannya yang tidak ada Itu yang jadi masalah Jadi kalau sumber ujukannya Tidak masalah Tidak ada ya Kak Adi bilang masalah Apalagi kalau Sebuah buku Isinya yang tidak ada Masalah lagi Semuanya itu Ya Jadi Benar kan katiannya Kalau ada sebuah buku Ada kaburnya saja Ya Jadi Kalau Kak Adi sampaikan Ya Adi Rahma Kalau glossarium yang tidak ada Kak Adi kira tidak masalah Seperti itu ya Karena itu memang Berupa opcional Tapi kalau hal yang lain Yang tidak ada Itu Kak Adi kira Akan menimbulkan Sebuah masalah Seperti itu Ya Oke terima kasih Sekarang Bu Dian sudah buat Kuis Gihajar Di Rp. Sisi 1 Oke Sudah Sekarang Sekian yang Kak Adi dapat Sampaikan dulu Untuk kuis Akan dipandu oleh Kak Dian Silahkan Kak Dian Sambil Kak Adi Siapin Soalnya dulu Oke adik-adik Terima kasih Yang masih tetap Stay Di room SMK Wow Luar biasa Partisipan hari ini Teman-teman Ini yang belajar Sebanyak 170 orang Luar biasa ya Luar biasa Ini rekom untuk saya Ini malam pertama Jadi 173 orang Kalian sudah Stay Di rumah Belajar bersama Kak Adi Dan Kak Dian Seperti itu Kak Dian Duta rumah belajar Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Seperti itu Oke Silahkan disampaikan dulu Kak Dian Caranya Ini Rulnya adalah Nanti ditulis di chat Jawabannya Dengan menuliskan Kuis Gihajar 1 Sama dengan Jawabannya apa Seperti itulah Kak Adi ini Nanti pertanyaannya ada di Nanti pertanyaannya ada di Di layar ya Ini sudah kelihatan belum Sudah kelihatan Nah ini Sudah Sudah siap Menulis jawabannya Ingat dengan kata Menuliskan Kuis Gihajar Sama dengan Jawabannya Seperti itu ya Jawabannya Oke Siap Kak Adi mulai Kak Adi mulai ya Bentar Tunggu dulu Jangan lupa Dikulis di chat ya Oke Silahkan beli Oke Silahkan Terima kasih Pertanyaan pertama Untuk bisnis Adalah Oke silahkan Perhatikan Buku tersebut Termasuk Kedalam jenis A Biografi B Autobiografi C Literatur D Pendamping E Motivasi Siap Siap Pertanyaan Jangan 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 Pilihan Jawabannya Pilihan Jawabannya A B C D A A A A A A A Kak Adi mungkin Bisa di Hitung Itu Untuk Untuk Dari Sepuluh Saya hitung Ya Bisa kita Jangan Oke Dihar 1 2 3 Stop Oke Kita lihat Oke Kita lihat dulu jawabannya ya Kak Dian ya Jawabannya itu adalah Jeng 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 Ya jawabannya D Ya Buku pendamping Oke kita lihat Kita lihat Dari dia Aduh mohon maaf Ini adik Nur Jawabannya Aduh sayang sekali Maaf Oke Ini Salah Kuis Ki Hadir 1 sama dengan D pendamping Ya Selamat kepada Lady Hukum Ya 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 Jawabannya Tepat sekali Kuis Ki Hadir 1 sama dengan D pendamping Ya Oke Kak Kak Dian silahkan Ada Andi Lagi Ready Hukum Ya Ya Bisa jepri ke saya ya Lady Untuk Kak Adi Lady Hukum Silahkan dijepri Kak Diannya ya Ini Teman-teman yang lainnya juga Banyak yang benar loh Kak Dian Ada Andi Andi Adi Susanti Edi Ya Ami Risna Wih Ternyata D Banyak yang jawab D ya Oke Ya Jadi yang belum Berhasil kali ini Tidak apa-apa Dito masih punya 2 pertanyaan lagi Seperti itu Ya Oke Sudah siap Gimana Bu Dian Silahkan dibakasi dulu Silahkan dibakasi dulu Silahkan dibakasi bentar Sebentar-sebentar Kuis yang kedua Dibakasi dulu Bu Dian Oke Dian Dibakasi dulu Biar kita lihat Biar kita gampang Oke Kuis kedua Siap-siap Tadi harap Tidak ada yang menahului Menjawab ya Oke Soal yang kedua Satu Dua Ayo Nunggu ya Oke Soal yang kedua Silahkan Jika ingin melihat Makna kata Atau istilah Tertentu dalam Bukuman bukti Kita dapat melihat Pada bagian Nah Baru tadi Banyak sekali tadi Yang bertanya tentang Ini nih loh Ayo Jawabannya ingat Oh iya Sudah lakukan Jawabannya Lihat langsung Oke Dihitung Bu Dian Oke Kita tengundur juga ya Dihitung Bu Dian Oke Untuk soal yang kedua Kita lihat dulu Jawaban yang tepat Adalah Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Eh ya Gloserium Ya Sudah kita bahas tadi Eh ini banyak nih Yang benar nih Kak Adi lihat dulu Sebentar Mana nih Oke Ini sudah yang pertama Agak benar nih Kak Dian lihat gak Lihat Adi Andi Latif Lihat gak Andi Latif Oke jawabannya yang paling tepat ya Andi Latif Adi Andi Latif Ya Quiz Gajar 1 Sama dengan Bagus sekali ya Terima kasih Kak Apa namanya Adi Andi Latif ini Silahkan Menghubungi Kak Dian Ya Untuk Apa namanya Data yang nanti diminta oleh Kak Dian Sama dengan itu Betul Menuliskan Apa saja Kak Dian isinya Kak Dian Apa saja isinya Kemudian Sel sekolah Kemudian Kelas berapa Nomor HP Providernya apa Sudah ada di kolom chat Nomor HP Providernya Siap Oke Terima kasih Kak Dian Ya Oke Banyak sekali yang jawab nih Banyak sekali Adi Aduh Terima kasih nih ya Dan Lebih banyak jawabannya Jawabannya E Seperti itu Dan sekarang kita lihat Providernya itu Maksudnya Beli Kartunya Yang namanya Kartunya apa Ya Mungkin XL Apa lagi Tolongsel Ya Tri Ataupun yang lainnya Ya Ayo Kak Dian Kita mulai Soal yang ketiga Disilahkan Silahkan Dibatasi dulu Biar tidak salah Kita Melihatnya Eh kok kursi sih Tuiis Ya Saking semangat Kak Dian nih Saking semangatnya nih Kak Dian Ya Ya karena Adik-adiknya juga nih Semangat sekali Iya betul Semangat Awal ya Awal sampai akhir nih Banyak sekali yang Betul semangat Ya Saat ini 172 yang hadir Setelah itu Luar biasa Luar biasa ya Oke Siap-siap ya adik-adik Mohon ditunggu Nah Untuk yang ini Terakhir Ini jawabannya isian singkat ya Tidak objektif Ya Jadi Kak Adi minta jawaban singkat saja Kak Adi minta jawaban singkat Namun jelas Ya Jadi Kak Adi tidak buat objektif Ya tadi 1 dan 2 objektif Yang terakhir ini Ada isian singkat Oke hanya menyebutkan ya adik-adik Kira-kira menyebutkan apa ya Ingat tetap Whisky Hajar 3 sama dengan jawaban kalian Oke Semangat Semangat Sebutkan minimal 2 perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi Aduh Gampang sekali Ya Gampang sekali Gampang sekali Gampang sekali Ingat Ya Ingat adik-adik Ya jawabnya Whisky Hajar 3 Sama dengan jawabannya Jangan di-enter-enter Aduh Ayo Ayo Silahkan Ingat disuruh minimal 2 Disuruh minimal 2 Rata-rata baru 1 Iya rata-rata ini baru 1 1 ini baru 1 Silahkan Ingat Diketik jangan di-enter dulu Ini karena kesaknya semangatnya adik-adik kita ya Kak Adi salut sekali nih Banyak nih Semangatnya adik-adik Saking Silahkan nih hitung mundur Kita hitung mundur ya Ya siap 3 2 1 Oke Siap Oke Sebelum Sebelum Kak Adi lihat Siapa pemenangnya Kak Adi kita jawab dulu Kita lihat jawabannya apa Ya oke Tinggal gini aja Maaf nih jawabannya mana nih Kok hilang ya Banyak banget nih jawabannya Siap Jawabannya adalah Sebentar dulu Kak Dian Ternyata tadi Kaknya salah gini ya Oke Jawabannya itu Yang pertama Kalau kita lihat dari segi idenya Kalau dia non Kalau fiksi Idenya itu adalah dari imajinasi atau buatan Sedangkan yang non fiksi itu adalah fakta atau data Kemudian Perbedaan yang kedua kita lihat dari segi bahasanya Kalau non fiksi itu menggunakan bahasa kiasan Sedangkan dalam Non fiksi itu menggunakan bahasa yang lugas atau makna dinotatif Nah sekarang Kak Dian, Kak Adi mau lihat ya Siapa ini kira-kira yang menang ya Betul saya lihat ini Yang paling lengkap ya Adi-adi yang paling lengkap Ini Iya Oke Siap sebentar dulu wah Banyak sekali nih yang jawab Sebentar dulu Masih Batasnya sampai ke satu Batasan ya beli Kalau yang kedua Oke 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 Udah-udah ketemu Udah ketemu nih Oke Ini mohon maaf Adi Andra cuma jawab satu aja ya Fiksi tidak nyata Non fiksi nyata Aduh Jawab satu Kasih Kan tadi Kak Adi bilang minimal dua Muhammad Ya Hayalan nyata Ya aduh Hanya satu aja nih Ya Farida juga Hanya satu Adi Kuro Tum ya Juga satu Kemudian Sarah Ki ajar fiksi cerita buatan Imaginatif Non fiksinya mana Masih kelupaan ya Oke Kak Adi sambil lihat dulu Ini siapa yang kira-kira ya Ini lanjutkan dari isu saat ini langkah Ya Sebentar dulu Putu Susanti Ki ajar tiga Fiksi cerita buatan Cerita imaginatif Non fiksi informatif Dan denotatif Ya Itu kalian sebutkan Coba sebentar Kak Adi Lihat jawaban yang paling tepat ya Ingat ya adi-adi Kalau adi-adi membedakan Itu harus membedakan Berdasarkan satu hal Seperti itu Dari idenya Dari bahasanya Seperti itu Ya Oke Fiksi cerita buatan Bahasa alasan Sedangkan non fiksi Berupa fakta dan inkoratif Kesini aja Buatan bahasa kias Non fiksi Berdasarkan fakta Oke Nggak apa-apa dah Ya Tari cerita buatan Bahasa Pak Iman Jadi memakai bahasa kias Non fiksi berdasarkan data Oke Jadi ini yang Kak Adi tadi karena Sampaikan cukup dua Minimal dua Ini sudah ada yang jawab ya Kak Adi Lihat Ternyata putuh Astiti Dia ternyata Private loh Kita tidak masukkan ya Yang private Aduh sayang sekali nih Putu Astiti Private Iya Nggak maca ya Kak Adi sampaikan tadi Ke all Panelists ya Ya Ingat ke all panelists Bukan ke private Kita ketemu nih Jawabannya Kak Dian Mohon maaf ya Putu Astiti nih Sebenarnya jawabannya Paling tepat Tetapi dia Kirimnya ke private Jadi Kak Adi Nggak tahu nih Sebenarnya dia duluan mana Ya Kita harus cari yang All panelist Jawaban yang paling tepat Itu adalah Kalau dia Bahasa alasan Bahasa kiasan Yang Arima Buatan bahasa kiasa Non fiksi Bahasa kan pakar Dan lugar Itu masih kurang tepat Selamat Ari Susanti Ya Kak Dian Lihat nggak Ari Susanti Betul Ari Susanti 2 Itu hanya lengkap Iya Iya Ari Susanti 2 Itu lengkap Bahkan Bahkan 3 Oke Selamat kepada Adi Ari Susanti Silahkan nanti Mengirimkan Nama lengkap Asal sekolah Kemudian Kelas Serta Telepon dan provider Ya ke Kak Dian Ke Kak Dian Nanti akan didata Apa namanya Akan didata oleh Kak Dian Untuk mendapatkan Pulsa sebesar 25.000 rupiah Jadi selamat Kepada 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 pemenang Dadi ya Kak Adi sampai lupa Pemenangnya siapa ya Karena saking banyaknya Ya saking banyaknya nih Kak Adi lupa Siapa pemenang Dadi ya Yang pasti Kepada para Pemenang Silahkan nanti hubungi Kak Dian Untuk mengisi Apa namanya Nama dan sebagainya Nanti akan dihubungi Apa namanya Diberikan pulsa Sebesar 25.000 rupiah Tapi mungkin Pulsanya tidak Hari ini ya Kak Dian ya Pulsanya nanti Apa namanya Akan dikonfirmasi oleh Panitia dari Seki Hajar Sapa Rumah Belajar Oke Kak Dian Itu saja yang Kak Adi dapat Sampaikan Kak Dian Terus sekali nih Di akhir sesi Sudah 162 orang Kak Dian Oke Karena berhubung Waktu juga nih Kak Dian ya Halo Kak Dian Halo Kak Dian Ya Karena berhubung Waktu nih Adik-adik Kita belajarnya Sampai 13.00 Sampai itu ya Tadi juga Beberapa pertanyaan Sudah Kak Adi Apa namanya Sudah Kak Adi Langsung jawab Seperti itu Untung ada waktu menjawab Sudah Kak Adi bahas Nanti kalau ada Pertanyaan lain Seperti itu ya Silakan Adik-adik bisa hubungi Kak Adi Melalui Instagram Atau melalui Facebook Ataupun melalui WhatsApp Yang adik-adik bisa Hubungi Kak Adi Ketika ingin belajar Bahasa Indonesia Lebih banyak Seperti itu Nah Terakhir Sebelum Kak Adi Berikan ke Budian Ya Ke Kak Dian Ya Kak Adi sampaikan Kalian tetap belajar di rumah Tetap untuk berada di rumah Ya Tetap ikuti Himbawan pemerintah Ya Untuk Memutus Apa namanya Persebaran Virus COVID-19 ini Ya agar Mudah-mudah Anak-anak Indonesia Anak-anak yang ada di seluruh Indonesia Ini tidak Sampai ada yang kena Virus COVID-19 Karena Sudah belajar di rumah Kita sudah Kita juga sudah temani Melalui Sapa DRB Melalui TV Ya TRI Kalian juga sudah bisa Kemudian juga Memanfaatkan rumah belajar Banyak video Banyak fitur yang adik-adik dapat Manfaatkan untuk proses pembelajaran Seperti itu Dan tetap ingat Walaupun di rumah Adik-adik harus tetap Produktif Ya Jadi harus tetap Bergerak Seperti itu Setuju Tetap bergerak ya Kak Dian ya Jangan tiduran aja Selamatkan tidur Waktu tidur Ya Jadi tetap Kalian Apa namanya Tetap bergerak Tetap produktif Belajar Dengan Para duta rumah belajar Dalam program Sapa DRB Ya Itu ada pesan dari Kak Meliani Untuk mengisi survei Ya Untuk mengisi survei Duta rumah belajar Silahkan Itu saja yang dapat Saya sampaikan Kak Dian Kesempatan saya Kembalikan Terima kasih Kak Dian Sudah menemani Kak Adi nih Dalam sesi yang ketiga ini Walaupun sudah siang Kita semua Masih tetap Semangat Silahkan Kak Dian Ya Terima kasih Beli Itu tadi Pemapasan dari Beli Adi ya Yang berada di Provinsi Bali Luar biasa ini Terima kasih Beli Materi hari ini Sungguh luar biasa Partisipan hari ini Tadi awalnya 172 orang 72 Ya betul Begitu sangat Antusias Dari Sabang Sampai Merauke Ya terima kasih Untuk materi hari ini Materi hari ini Tentang non fiksi Yang jenis-tengisnya Yang jenis-tengisnya tadi Sudah dijelaskan Beli Adi Yaitu biografi Literatur Motivasi dan Pendamping Dan jangan lupa Untuk selalu Melampirkan Untuk penting Dalam buku Non fiksi Ya betul Beli Adi ya Ya benar sekali Oke Terima kasih Adik-adik Seluruh Indonesia Terima kasih bergabung Pada sesi ketiga Di hari Senin Tanggal 13 April 2020 Luar biasa SMK bisa SMK bisa SMK hebat Betul SMK hebat Saya Dian Susanti Bersama Beli Adi Siap Tundur diri Kamu pamit Apabila ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Kurang lebihnya Adik-adik Seluruh Indonesia Salam Rumah Belajar Belajar Dimana saja Kapan saja Dengan Siapa saja Oke Salam rumah Belajar SMK bisa SMK hebat Ya dadah Icon SMK Luar biasa Ya benar Terima kasih